Halo semuanya, kembali lagi di Dr. Otomotiv Nah, di video ini saya akan berbagi tips ringan ya apabila truk Euro 4 dia mengalami masuk angin Nah, kalau di truk Euro 2 pastinya teman-teman sudah paham ya Oke, sebelum ke tips kita lihat jalur dari bahan bakarnya. Nah, dia dari tanki solar dia masuk ke pipa yang besar ini lalu diteruskan ke water sparator di sebelah sini KM006102 ini sebagai filter solar dan juga sebagai water sparator Nah, di sini dia akan memisahkan air ya. Apabila airnya sudah banyak, ini akan kelihatan di bawah dan teman-teman bisa kuras ini lewat pembuangan yang ada di sini Nah, dari sini dia diarahkan ke filter solar yang ini KM006101 Lalu ke depan ini masih yang selang besar dia diarahkan ke supply pump guys disini namanya supply pump kalau yang Euro 2 itu namanya boss pump ya kalau di sini dia menggunakan istilah supply pump nah, supply pump ini dia yang menghisap bahan bakar terus mendorongnya ke sebelah sini ke rel rel di sini tekanannya sangat besar kemudian diarahkan ke injektor dan injektor dia dikerjakan oleh SCU di sebelah sini disini SCU nya lalu masuk ke ruang bakar ya nah, apabila truk Euro 4 ini mengalami masuk angin ini caranya berbeda ya guys jadi sangat berbeda dengan yang Euro 2 nah, teman-teman ini tinggal lepas yang klem ini ini pakai tang dilepas terus dipisahkan dengan yang pipa besi nah, setelah ini teman-teman bisa pompa ini lewat sini ya disini ada hand pump dipompa sampai dia keluar yang dilepas tadi dia akan keluar kalau sudah dipompa terus keluar tinggal dipasang lagi ya selang yang besar ini habis itu ini dikasih tambahan tekanan dia sampai agak keras nah, sampai agak keras lalu teman-teman bisa lakukan start ya nah, kalau tidak dilakukan pembuangan angin nanti di jalur bahan bakar yang di filter solar terus di selang-selangnya ini akan banyak sekali udara dan apabila di start panjang terus berulang-ulang nanti untuk aki disini akan tekar ya guys terus dinamo starter dia akan panas makanya harus dilakukan yang namanya pembuangan angin oke, seperti itu ya tips ringan apabila truk kenter Euro 4 dia mengalami masuk angin guys terima kasih dan semoga bermanfaat selamat menikmati